Pemerintah Kabupaten Jombang akhirnya mengambil langkah mengatasi pembuangan limbah dari pabrik pengolahan biji plastik yang meresahkan warga desa Pelemahan Kecamatan Sumo Bito. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menerjunkan tim menyelidiki pencemaran limbah. Hasilnya pabrik pengolahan biji plastik diketahui belum memiliki izin. Pembuangan limbah pabrik pengolahan plastik yang selama ini dikeluhkan warga desa Pelemahan Kecamatan Sumo Bito kini mulai direspon pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Respon pemerintah setempat setelah dikeluhkan warga melalui permrakyat bicara. Pemberjombang melalui Dinas Lingkungan Hidup menurunkan tim untuk menyelidiki pencemaran limbah pabrik pengolahan biji plastik yang selama ini dikeluhkan warga setempat. Hasilnya cukup mengejutkan. Limbah yang dibuang di saluran erikasi warga ternyata mengandung bahan berbahaya. Selain itu, pabrik juga belum mengantongi izin produksi dari pemerintah setempat. Atas temuan ini, Dinas Lingkungan Hidup Jombang berjanji akan melakukan koordinasi dan menutup operasional pabrik. Untuk prosesnya, dia sekarang masih ada review. Review-nya apa? Dia harus merubah terkait IPR-nya. Jadi secara tidak langsung dia masih belum punya izin. Kalau memang diketahui belum minta DIC, dari alas ini tidak merekomendasikan untuk penutup mas sementara? Iya. Ini tadi setelah saya tahu di sana, saya atas perintah pimpin akan membuat surat rekomendasi penutupan. Sementara itu, saat para wartawan tidak meminta konfirmasi, pihak pengelola pabrik berusaha menghindar. Pemilik pabrik yang merupakan pengusaha asal Taiwan tak mau keluar dengan berbagai macam alasan. Keberadaan pabrik pengolahan plastik yang berada di desa Betek Matan Mojoakung Jombang ini meresahkan warga karena limbah produksinya dibuang ke saluran air di desa Pelemahan Kecamatan Sumobito. Warga mengaku geram, karena limbah dari pabrik ini mencemari air sumur mereka. Tidak hanya itu, limbah juga memimbulkan aroma yang tidak sedap. Dari Jombang Jawa Timur, Mukhtar Bagus, AIM melaporkan.